Inilah sebagian orang dari sebelas pelaku pengeroyokan terhadap dua pemudik di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapol Restabes Makassar Kombes Pol Ahmad Ngajib mengatakan dari sebelas pelaku, polisi telah menangkap lima pelaku, yang sudah ditapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang melempari korban hingga menganiaya korban dengan parang. Dalam konferensi pers yang digelar Pol Restabes Makassar, Kombes Pol Ahmad Ngajib mengimbau para pelaku yang masih buron untuk menyerahkan diri. Sampai saat ini kita sudah mengamankan dan sudah melakukan proses dan sudah dilakukan penahanan. Ada lima orang pelaku penganiayaan dan juga pengeroyokan terhadap dua korban. Kalau peran mereka masing-masing, yaitu ada yang mengancam dengan busur, yang residivis itu, inisial AA. Dan kebetulan pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan juga melakukan perlawanan. Dan coba untuk melarikan diri, akhirnya kita lakukan tindakan tegas terukur berhadap yang bersangkutan. Untuk yang lainnya, karena ini pada saat kita melakukan penangkapan, mereka mengikuti apa yang menjadi arahan, mengikuti proses, sehingga kita pun melakukan seperti biasa. Kelima tersangka disangkakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Penganiayaan yang dilakukan para tersangka didasari motif dendam. Hanya saja aksi balas dendam tersebut salah sasaran, hingga kedua pemudik MD dan NZ menjadi korban. Tim Humas Pore Stabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk PoreTV.